Halo teman-teman desainers, arsitek dan interior design balik lagi ke channel Handpick by Hand kali ini kita ada di Pekalongan guys di Pekalongan kita sekarang ada proyek mana nih? bukan proyek, tapi proyek ini sudah jadi yaitu di Anak Panah Plus Social Coffee ya, coffee shop di salah satu coffee shop di Pekalongan yang tempatnya posi banget ya guys ya, lihat ada tempat outdoor tempat duduk-duduk seperti ini dan untuk entrance-nya sendiri disediakan kayak lorong untuk masuk ayo kita sekarang masuk ke dalam yuk seperti apa? wah, lihat ada tempat nongkrongnya ya guys di luar, jadi kalau sore-sore enak di luar bisa kumpul sama teman-teman ngobrol-ngobrol disini kita masuk, pintu masuk yang besar guys kita lihat disini ada koleksi Handpick by Hand apa ya, kita lihat ya yes, kita masuk dalam kita langsung melihat di bar-nya ini ada yang unik ya bar-nya itu di tengah guys jadi bener-bener di tengah spot-nya itu kotak gitu dan bar-nya ini di meja sendiri memakai Pomi Slate Stone 221-231 ya, teksturnya kayak gini guys jadi dia teksturnya tekstur batu slate yang batu belah gini warnanya itu warna abu gradasi jadi ada abunya abu muda lalu ada gradasi seperti ini sehingga lebih menghasilkan warna yang lebih natural kalau terlihat dari warna kuning seperti ini kita bisa melihat disini pakai lampu putih guys jadi waktu pakai lampu putih lebih kelihatan beda ya kalau lampu kuning dia bungkus di sudut-sudutnya juga sudah diberikan termasuk muter sebagai tempat kursi duduk bagian sini oh bagian sini lebih gelap guys soalnya nggak ada lampunya nah, selain terpasang koleksi handbibain yaitu formian dari sini kita juga melihat di atas ini guys ini adalah salah satu koleksi handbibain yaitu smartwood guys jadi kita custom ya kita dari smartwood itu bisa memiliki kayu terutama kita biasanya membuatnya buat outdoor tapi di proyek ini dia mau membuat memakai kayu yang spesifiknya outdoor untuk salah satu desain dekorasi dari anak panah plus coffee yang ada di Pekalongan sendiri ya desainnya sendiri cukup unik ya jadi dia kayu tapi dia bentuknya jalousi-jalousi sirip-sirip siripnya juga miring-miring dan miring-miringnya itu apa namanya diarahnya dibeda-bedakan sehingga menjadi desain yang cukup unik sebagai ceiling dari meja bar anak panah plus coffee itu sendiri jadi gimana guys jadi kombinasi antara meja bar yang dibuat dengan pomi batu ini dan ceiling kayu dengan sirip-sirip seperti ini dari smartwood pastinya keren banget ya guys ya cocok banget keren banget apalagi dengan desain untuk anak panah plus coffee Pekalongan nih kalau kamu suka dengan video ini support kita dengan cara subscribe guys jadi kita semakin semangat untuk pergi ke proyek-proyek lain yang didesain oleh banyak desainer-desainer dari Indonesia untuk menjadi sumber inspirasi dan desain and this exclusively and pick by hand bye guys terima kasih terima kasih